Intro Kenapa? Jadi, ya ini larinya ke narkoba juga sih Jadi gue punya temen, ada 5 temen gue Sudah berkeluarga Tiba-tiba bosnya ini ketangkep Ketangkep kasus narkoba juga Terus, kasen loh temen-temen gue ini punya anak ngengan Nganggur, gak punya apa Akhirnya gue beli saham itu, gue yang pegang sekarang Dan, yang jelas yang gue lakuin adalah Hal-hal yang positif lah daripada temen gue Mencuri dan hal-hal yang gak bener Mending dia terusin Karena kan mereka sudah punya pasar sendiri, tuh dagang berasnya Jadi gue rasa gue cuma jadi owner-nya juga Cuma modal ini berapa sih, sekian Nih, nanti keuntungannya bagi tiga nama salam Tapi ada alasan Orang sudah banyak nih Kayak Mak Bensu gitu kan Orang yang gue panutin segala macem Yang gue lihat dia sudah bisnis geprek Tapi ayam juga Terus pakaian segala macem Temen-temen udah bikin youtuber segala macem Ya banyak-banyak bisnis kan Pas gue ditawarin temen gue Dia ngeluh dateng ke rumah gue nangis-nangis Gue gak sedih, gak nangis sih berkaca-kaca matanya Gue kerja kayak mana, gue udah keluar di kerjaan yang lama Di depan kerja kayak gini Bos gue begini Oh menurut gue berapa modalnya Ya gak banyak-banyak juga Standard masih ya sekitar ratusan Gak lebih Jadi menurut gue, gue masih bisa nekel Akhirnya gue pake sistemnya gimana Gue pelajarin dulu Jadi gini li Memanggilnya kan lalik-lalik kan Dari 100% ini kita bagi aja Bagi tiga Loh ini lesbian-lesbian Oh yaudah Tadinya gue tuh ngeliat Begitu dagang beras Gue biasa aja Wah Kayak mana nih Dateng rumah banyak Lima ton Sepuluh ton Aduh Berasnya gak banyak Gak laku Gimana gue pikirnya Acur nih gue Ternyata gue kaget Dalam waktu tiga hari Yang kemarin ya Lima ton itu habis Habis loh Atau gue Besoknya ngambil lagi Lima ton habis lagi Ngambil dua hari Dua ton habis hari Wah Gue bilang Boleh juga Akhirnya gue tambah-tambah terus Akhirnya gue niatin Sampai Gue itu jujur ya Boleh tanya tetangga gue Jadi ngeliat diorang itu Bawa motor Bawa kendaraan Sini beras Maka yang sangke Segala macem Gue sedih Ah gue bawalah Besok gue ikut nganter Akhirnya gue ikut nganter Ternyata ngeri duit Susah Padahal dulu gue Lebih dari itu Gawang es Manggulin kayu Gak atas ngeri duit Yang sekarang Sudah sukses Kita balik lagi Ngulang dari nol Ternyata pah Iya Tapi gue bersyukur lah Sama Tuhan Minimal gue Setidaknya membantu Temen gue yang Buat anak-anaknya lah Daripada gue takutnya